Hai Nakama Squad kembali lagi bersama Nakama Aquatics Nah jadi guys hari ini aku mau ngasih update ya tentang Fahaka Eh bukan Fahaka Pufferfish Green Spot sorry ini jadi ini Green Spot Pufferfish Yang sebelumnya aku beli dari pasar ikan hias guys Jadi aku mau ngasih tau kondisi 1 hari setelah kita beli itu Jadi kalau kita lihat dari cara berenangnya itu Dia dari tadi itu di atas terus guys tuh Ya aku gak tau apakah itu suatu hal yang normal Nah mungkin buat kamu yang belum sempat ngikutin Jadi Green Spot Puffer ini sempat ramai beberapa waktu yang lalu guys Jadi Green Spot Puffer ini ada yang bilang gak bisa lah dipelihara di air tawar gitu Atau ada yang harus apa ada yang bilang harus dipelihara di air payau Ada juga mungkin yang bilang harus dipelihara di air laut Di komentar Nakama Aquatics dulu juga pernah kayak gitu guys Ada yang komen ya Nah makanya aku pengen ngebuktiin sendiri Apakah si Green Spot Puffer ini ya bisa dipelihara di air tawar guys Dan dulu pun aku juga pernah pelihara Green Spot Puffer ini ya Cuman ya gitu guys mati gitu Dulu itu aku nyebutnya ikan helikopter guys ya Ikan helikopter, ikan buntal ya Bahkan ya ada klaimnya juga guys Ada yang nyebut ikan buntal air tawar Nah makanya dulu aku percaya-percaya aja dan beli dan meskipun mati guys Jadi dulu itu aku benar-benar ya masih pemula lah ya Tuh Jadi kondisi satu hari setelah pembelian dari pasar Ya aku ngeliat sih masih aman-aman aja guys tuh Dan stok pakannya pun masih banyak ya tuh Udang-udangnya masih banyak Kalau misalkan kamu ngeliat di atas ini ya Ini filternya mati Ini emang aku matiin guys Karena kalau misalkan aku hidupin ya Ini bakal sulit banget untuk ngeliat si ikan Green Spot Puffernya Tuh guys Jadi dari warnanya dia itu icut Cuman agak ke hitam-hitaman guys Aku gak tau apakah itu karena dia adaptasi dengan pasir malangnya Atau emang kayak gitu guys Tuh 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 dari tadi dia keliling kesana kemari ya Nah itu mungkin masih menunjukkan bahwa dia ini ikan yang masih aktif gitu ya Yang masih sehat secara kasat mata ya itu keliatan masih itu kan Dia berenang kesana kemari Coba kita giniin Tuh dia mulai agak gelisah Ya mungkin memang wajar sih guys Karena ikan-ikan kayak gitu bukan cana ya Yang kalau kita giniin dia malah nyamperin Tapi ini ikan puffer guys Jadi kalau kita giniin ya mungkin bisa aja takut guys Tuh 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 Di sebelahnya ada ikan cana pulkra Yang mana kalau ikan cana itu memang lebih berani guys dibandingkan ikan lainnya Ya guys jadi ini hari ketiga ya dan bisa kamu lihat sendiri tuh Jadi si apa namanya green spot puffernya itu masih hidup guys Jadi mending kita kasih makan aja sekalian ya Jadi selama dua atau tiga hari kemarin itu dia belum mau makan guys Nah cuman gak tau nih kita coba kasih makan ya Tuh 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 mau guys Dia mendekat tuh Oke dia mulai makan tuh tuh makanin Jadi ini aku kasih makan cacing darah tuh Bisa kamu lihat sendiri ya Si green spot puffer ya Atau biasa disebut ikan buntal Mau makan guys Alhamdulillah ya Karena dari kemarin itu aku sempat khawatir guys Aku coba-coba gitu kan kasih makan di hari kedua Di hari pertama juga Belum mau dikasih makan Nah ini udah Mau makan tuh bahkan dia lahap banget ya Tuh dia makan-makanin ya Cacing darah yang ada di dasar guys Jadi memang ikan green spot puffer ini termasuk ikan predator guys Kemarin si penjualnya tuh bilang Dia tuh mau makan ikan kecil Tapi karena ikan kecil aku juga lagi gak ada ya Ikan kecil buat pakan maksudnya Nah itu lagi gak ada guys Jadi kita pake cacing darah Toh cacing darah itu juga proteinnya ya cukup tinggi juga sih guys Lumayan gitu praktis pula Tuh dia pun juga suka gitu Tuh langsung dimakanin semua ya Jadi aku ngerasa sih kayaknya dia baik-baik aja guys Tuh dia gak kenapa-napa ya Tuh dia makannya juga Lahap terus dia gerak-gerak aktif gitu guys Nah kalau menurut kamu gimana Apakah ikan green spot puffer Apa ya Green spot puffer fish ini Baik-baik aja Atau ada sesuatu yang mengganjal guys Nah kamu bisa tulis aja di kolom komentar ya Tiba-tiba guys Jadi ini hari keempat Ikan green spot puffer aku Ditemukan tak bernyawa guys Aku bener-bener sedih banget ya Karena ini salah satu ikan kesayangan aku guys Maaf banget nih Kalau misalkan aku gak nampilin videonya Atau dokumentasinya Karena ya aku gak tega juga guys Memperlihatkan ikan yang sebenarnya udah Kasian banget gitu kondisinya Dan dari sini kita bisa belajar gitu Menurut situs resmi Ask Nature Ikan green spot puffer ini Ditemukan di Asia Selatan dan Tenggara Di perairan tawar pesisir Hanya saja ia bertahan lebih lama Di habitat air payau dan air asin Sedangkan menurut jurnal Biocontrol Science and Technology Ikan green spot puffer termasuk Ikan air tawar sampai ke payau Yang mana dianggap hama oleh pertanian di China tersebut Jadi bisa disimpulkan Dari dua sumber yang sudah disebutkan tadi Ikan green spot puffer ini Memang bisa dipelihara di air tawar Tapi tidak pure air tawar Selain itu yang menjadi concern Atau harus diperhatikan adalah penyebutannya Ikan ini kadang juga disebut Buntal air tawar Nah ini yang kadang takutnya Menimbulkan mispersepsi Dimana sebutan buntal air tawar Takutnya ada yang menganggap Kalau ikan ini full dipelihara air tawar Padahal menurut dua sumber tadi ya Itu tidak pure air tawar Melainkan ada sedikit atau mungkin banyak ya Signifikan terkait air payau Ataupun air asinnya Kalau untuk sebutan ikan helikopter Itu lebih ke fisik ya Mungkin bentuknya ya kan Lebih bulat atau ada baling-balingnya Atau kayak gimana Itu sah-sah saja Tapi untuk ikan buntal air tawar Nah sebutan ini Yang harus digarisbawahi benar-benar Karena ya sebutan itu Malah takutnya menjadi mispersepsi Cara orang merawat ikan green spot puffer ini Lalu apakah kamu boleh merawat ikan ini? Ya tentu saja boleh Asalkan disesuaikan dengan habitat aslinya Sesuai sumber referensi tadi Semoga dari sini kamu juga bisa belajar Mungkin buat kamu yang pengen pelihara ikan green spot puffer Itu juga jadi lebih berhati-hati Mulai dari makanan Ya kalau makanan sih lebih cenderung mudah ya Kamu bisa kasih cacing darah ya kan Atau mungkin agak gede bisa dikasih cacing tanah Itu lebih mudah Tapi untuk air Nah ini lebih harus diperhatikan lebih banyak ya Karena tidak mudah atau tidak bisa diberikan air sembarangan Apalagi tadi full air tawar Ya sudah mungkin itu saja Update yang awalnya Satu minggu on progress Ternyata ikan green spot puffernya hanya bertahan Sampai hari keempat saja Dari yang awalnya hari ke-0 Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 Sampai hari ke-4 Sehingga total dia hanya bertahan selama 5 hari saja guys Ini kenyataan dan ini realita Jadi kalau misalkan kamu punya pengalaman lain ya Yang mungkin agak bertentangan dengan yang ada di sini Kamu boleh tulis di kolom komentar Seperti apa sih pengalaman kamu Mengenai pemeliharaan ikan green spot puffer ini Semoga bisa bermanfaat buat kamu Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya guys Daaaah Sub indo by broth3rmax